Aku lagi stres banget. Aku bener-bener butuh kamu sekarang. Niko gangguin kamu lagi. Kenapa dia? Niko, Sha. Niko bener-bener hubungin aku terus. Aku capek. Yeay, dessert. Time for dessert. Melihat gak cara aku makan kue? El. Ini kayaknya lo harus ngelakuin sesuatu yang lebih parah. Gak tau ah. Udah gak nafsu makan gue. Udah-udah kita pergi aja dari sini. Terima kasih. Kenapa? Hidung kamu mau makan kue juga. Masa sih? Mulut kamu juga penuh. Eh, kenapa malah ketawain? Gak tau apa? Eh bilang kek. Ya ini kan aku bilang. Iya tapi jangan ketawain dulu. Sini, sini. Aduh kamu tuh kayak anak kecil. Gitu caranya? Gitu caranya? Gitu caranya. Kamu juga dong? Gak. Cepetan. Kamu juga harus makan kue ala Adisti. Mau. Cepetan. Makan kue ala Adisti. Ujungnya aja. Pemaksaan. Cepetan. 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 Eh, eh bantuk. Sorry, sorry, sorry. Kamu dahat banget sih. Impaskan. Bentar, bentar. Nggak ada kamu nih. Mama. Maaf minta tisu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sini, sini, sini. Sini, depan. Sekit lagi. Mano-masuk di hidung. Mana sih coba lihat. Sudah. Sudah, sedikit lagi. lacking enseñ. Sudah. Sudah, sedikit lagi. Sudah, bersih. Oke. Ibu Sinta, tadi saya udah sempat ketemu sama Pak David Dan saya juga udah beritahu beliau kalau sekarang saya mewakili Ibu Sinta sebagai lawyer ibu Ya ampun Saya gak nyangka Kalau Bu Indira Sudah memilih saya sebagai klien ibu Makasih banyak ya Bu Sama-sama Saya kan berjanji sama Bu Sinta dan Adi Isti juga untuk membantu ibu Ya Jujur aja Setelah ketemu Bu Indira dan kita ngobrol bareng Itu rasanya lebih lega Saya lebih tenang Sekali lagi terima kasih Karena ibu sudah mau jadi lawyer saya Saya sama sekali gak takut untuk menghadapi Pak David Saya harap ibu juga merasakan hal yang sama Kita sama-sama berusaha ya Bu Sama-sama berjuang Saya yakin kok Kita pasti bisa memenangkan kasus ini Iya Bu Saya akan berjuang dengan cara apapun Dia memang mempertahankan anak ini Sekarang Bu Sinta gak perlu mikir yang aneh-aneh dulu Udah ibu gak usah mikirin soal hak asuh Bu Sinta lebih baik fokus sama jaga kesehatan Bu Sinta Makan-makan yang sehat Demi adik bayinya Soal hak asuh Serahin semua kesayangmu Sekali lagi makasih ya Bu Indira Iya sama-sama Gimana? Masih kesel gak? Buat sementara ini sih udah hilang ya? Gatau deh kalau aku udah ngantrin kamu ke kantor Terus kamu udah gak deket aku Kayaknya keselnya balik lagi deh By the way Makasih ya udah teraktir aku Halo Mel Syah Kenapa? Kenapa aku nangis? Kamu dimana? Aku lagi stres banget aku bener-bener butuh kamu sekarang Niko gangguin kamu lagi Kenapa dia? Niko Syah Niko bener-bener hubungin aku terus Aku capek Aku gak tahu harus ngapain lagi aku takut Aku mending pergi aja deh Syah ke Singapur Kamu yakin? Kamu yakin? Iya Senggaknya disana aku makan lebih aman Yaudah kalo emang ngerasa lebih tenang ya pindah aja ke sana Dia Oke Desha kalo gitu Dra Lo denger gak sih barusan? Bener-bener gak ada bilang Untuk ngestop gue Atau mau nemenin gue Gak ada simpatinya sama sekali, Drak El Lo sabar dulu Tenang ya Ini kan kita pasti ngejalanin rencana kita Itu kenapa sih? Apa-apa maunya instan Gila Niko katanya gangguin Elena lagi Terus dia mau pindah ke Singapura katanya biar lebih tenang Kenapa aku ngerasa gak yakin ya? Asya Itu Niko Niko Mantanya Elena Iya kamu liat deh Nah Coba buah sini Thalia Eh iya bukan sih Iya iya itu dia Aku yakin banget itu dia